Oke halo Jon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue, Didi Jon ya Kali ini gue mau riding ke mana? Arah Lewiliang Jon ya Ntar gue gak tau mau kemana, ke tempat tujuan wisata Pokoknya yang di sekitar situ dah entah mau ke Ciantan atau ke daerah-daerah situ Soalnya gue lewat sini tuh serpong Terus tembusannya ke Rumpin tuh belum pernah Jon Dulu banget sih pernah ya, ke arah curug apa gitu yang di daerah Rumpin tuh Dulu banget pernah Cuman sekarang mau nyoba lagi nih, mau ke jalan motong ke arah Lewiliang ya Oke Jon, simak terus ke seruan gue, pengalaman gue, check it out Ini gue udah Ini dari Alam Sutra Jon ya Ini habis ngisi bensin gue Kaget gue Kaget gue Oke Jon, kita lanjut terus Air berkabut begitu Gue kan ke Lewiliang, arah Rapa Mijahan, biasanya kan lewat sono ya Lewat Ciputa terus Jalan Raya Opa Harung Nah gue sekarang mau ngejajah lewat sini nih Nah oke Jon, ini gue lanjut lagi ya Gue habis dari ATM tadi Kita kasih Ini masih pagi, masih enak gitu Masih adem Jon Cahaya matahari yang kayak begini nih Cahaya matahari yang kayak begini nih Yang dicari buat tubuh manusia gitu Pokoknya Pokoknya Ambiencenya tuh deges lah kalo pagi tuh Jadi kalo lewat sini tuh Apa ya Kayaknya lebih motong gitu Kalo ke arah ke Lewiliang itu Jadi gue mau cobain Lewat sini gitu Kalo lewat sono kan Ciputa terus Tarung Bogor Itu agak-agak nguter Jon Dari Dari pengalaman gue lah ya Sama dari Mac juga keliatan sih Nguter gitu Wuhuuu Pikesnya enak banget ya Kita lurus aja Jon Mumpung lagi hijau juga ya kan Nanti kita di depan kan ada puteran tuh Kita lewat situ Jon Disini tuh banyak tempatnya Anak-anak Sanmori Jon Soalnya Jalurnya tuh disitu Beis Di Di AES Jalurnya sih emang enak ya Cuman kadang ada speed ramp nya gitu Kurang enak jadinya Speed ramp nya di kecil-kecil Cuman agak-agak tinggi gitu Speed ramp nya di kecil-kecil Sama aja deh ya Neater puter kesini juga bisa nih Kita lurus aja Jon Nanti kita belok kanan nih Jon ya Nanti kita belok kanan nih Jon ya Oke Jon kita gas Jon Ini pokoknya kalau ke arah Arah Bogor tuh kesini Jon Nanti kita ke kanan Jon ya Ke arah Rumpin ini Jon Mau nyobain ke arah Rumpin gue Kalau daerai-daerai sini sih masih apal gue ya Cuman kalau Arah-arahnya dari awal gitu ya Biar nggak Biar nggak salah jalan Kita mestinya lewat mana gitu Kita ke kanan nih Jon Misalnya dulu ke mana Ke arah curug situ Curug itu pernah gue kesel lewat sini nih Malah Rumpin Curug di Rumpin apa sih namanya tuh Lupa gue Gue nggak tahu ya kondisi jalannya sekarang gimana ya Di Rumpin ya Tuh ada sungai ya Warnanya hijau-hijau gitu Jon Ntar cemar banget Oke Jon ini ke kiri ya Disini gue sakit dulu lah Jon ya Nah oke Jon kita bakal ketemu bunderan kayak gini ya Nih ada Avani nih tulisannya Kita ke kiri sini Jon ya Oke disini Lurus terus Nih nanti bakalan ngelewatin ini nih Intermodal BSD City Nih kita lurus aja Jon dari lampu merah Kalo misalkan ke arah Lewili yang lebih deket dari sini Gue bakalan lewat sini terus ini Jon Plus kalo jalanannya nggak rusak-rusak banget ya 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 Moga-moga udah diperbaikin lah ya Gue Terakhir kesini tuh 2 tahun lalu kalo nggak salah Ini jalanan sih baru dicor nih kelihatannya tuh Nggak tahu dong kalo di depan Nah oke Jon ini gue lanjut ya Dari bunderan belakang tadi Terus ngambil ke kiri Nah ini masih lanjutan jalannya Jon ya Setelah melewatin Stasiun kereta api juga tadi ya Ini kita kalo ngelewatin rumpin Atau mengarah ke rumpin Jon Ini bakalan nemu kayak gini nih Pengepul atau pengusaha Pasir lah ya Pasir Batu Kayak gini tuh Ini kalo disini jalanannya masih mending ya Dulu gue jalan sampe ujung sana tuh Hancur gitu Gue nggak tahu udah dimenerin atau belum Kalo kesini mesti banget pake masker Jon Takutnya ispa doang Debu-debu Pasir-pasir Masuk gitu Masuk ke organ pernapasan udah ispa ya Oke Jon Mungkin disini pemandangannya Masih banget hijau ya Masih bagus gitu Jon Cuman Apa ya ketutupan ini Tembok beton ini Jon Ini kalo gak ada tembok beton gini Wah bagus banget ini pemandangannya Kiri kanan tuh masih Lahan kebuka hijau gitu Tuh Karena mungkin ada banyak-banyak Ada pohon kelapa gini ya Mungkin Takut dicuri apa gimana Kelapanya Gue nggak ngerti dah Makanya dibeton begini Tuh masih hijau sebenernya sih Karena ketutup tembok aja sih Nggak keliatan jadinya Bagusnya nggak keliatan Cuman ngeri nih Jon Cuman ngeri nih Jon Jalannya tuh Baru dicor kayaknya sih ya Belum lama ya Cuman karena dilewatin truk-tuk begini nih Truk pasir, truk batu Jadinya rusak lagi Ya karena Mata pencarian mereka Usaha mereka kayak begini ya Jadi Gampang hancur jalanannya Muatan-muatan berat Beban jalanan Nggak kuat Udah hancur Tuh di sebelah kiri bukit Curug-curugnya tuh sekitar sana Jon Ini kita depan belok kiri ya nanti Nah belok kiri nih Jon Ini ngarah-ngarah ke Bogor nih Jon Kalo lurus itu gue nggak tau kemana arahnya Indah ini daerahnya masih Masih hijau sebenernya Bukan sebenernya juga sih emang iya Masih epic pemandangannya Ini ke kanan Jon ya Ikutin Jalannya ini aja nih Jalan yang sering dilewatin tuh Tuh ngapet batu Jon Kalo batunya jatoh Nimpain kita mah Buset Wah salam yang ada Ini ada lapangannya Enak ya kalo daerah tuh masih punya lapangan bola Jadi aktivitas apapun Ada acara apapun Apalagi 17-an Agustus ya Bah enak banget udah Ini masih ada pom bensin nih Cuman belum buka ini Masih baru Itu Gunung apa ya Yang sering didaki tuh apa sih namanya Gunung apa ya namanya Depan nih Mungkin yang dimaksud dari pelang itu Lewi liang jasinga ke kanan ya Jon ya Buong Tempatnya Tepatnya Mungkin yang dikendak Oke Jon, disini gue skip dulu kali ya. Nah oke Jon, nih di depan gue nih. Buzet, mantep banget nih Jon, view-nya. Ini di sebelah kiri gue komplek nih. Komplek baru jadi kayaknya sih. Kenapa belum ada yang nempatin ya. Tuh view-nya Jon, buzet, mantep ya. Mungkin kalau buat orang-orang warga sini mah udah biasa aja ya. Mungkin kalau gue gitu, yang jarang ngeliat beginian tuh imaging gitu. Gue kalau jalanan begini tuh yang bikin ngeri tuh handphone gue doang. Ngeri jatuh doang. Aduh, apa ngeri dia ya. Tuh, masih ada lapangan bola. Jalurnya sih banyak, masih banyak apa ya, ruang hijau gitu Jon. Asik lah pokoknya. Tuh, view-nya Jon, di depan begini Jon. Gila. Tuh, mantep. Ini mau dibikin apa tuh? Komplek kali ya. Tuh, sawah Jon. Nih apa sih nih, rumpin, ekopak. Ini udah masuk rumpin Jon ya. Udah dari tadi sih sebenernya. Oke Jon, setelah masih lanjutan jalan yang di belakang ya. Ini jalanannya begini Jon, udah asfal. Asik nih. Cuman gue gak tau ya, depannya bakalan berubah apa enggak. Dulu itu ke Curug Kauri pun gue lewat sini juga Jon. Cuman nih, jalanannya kalau gak salah masih corcoran dah. Bukan asfal gini ya. Saya ingat dua ya. Kayaknya masih corcoran gitu. Vibes-nya begini nih Jon, jalanan ara. Dari rumpin ya. Ini masuknya udah apa ya? Udah bukan rumpin kayaknya sih. Tuh, banyak pohon-pon begitu Jon. Ini pohon apa ya namanya ya? Asik banget ya. Ini rumahnya depannya langsung healing Jon. Gokil ya. Oh, udah lapangan bola. Asik ya, kalau daerah tuh masih punya lapangan bola. Sepanjang gue jalan ini ya. Udah tiga lapangan bola nih. Masih jalan yang menuju ke arah Lewi-Liang ya. Dari belakang tadi. Ini gue belum belok-belok nih Jon. Masih sama jalannya. Jalannya masih terusannya kesini nih. Tapi view-nya itu beda banget gitu. Kayak di daerah lain gitu. Bukan di sekitaran Bogor atau mana gitu. Semoga bensin gue sampai ya. Aduh. Tadi gue ngisi 1 liter setengah doang. Gokil. Oh, view-nya mantap ya. Iya deh. Asik ya. Jalurnya, Jon. Asik ya. Gila. Banyak warung-warung. Padahal bukan di kaki pegunungan ini, Jon. Oke, Jon. Setelah jalan lurus terus ya. Kita bakalan nemu kayak gini nih, Jon. Sungai nih, Jon. Jembatan. Tuh. Ini sungai apa namanya ya? Masih Cincadane bukan sih? Banyak pengusaha kayu, Jon. Mebel. Pengrajin kayu. Bikin kusen-kusen kayaknya. Ini jalan-kusen kayak gini. Tidak dikit lagi mau arah jalan raya Lewi Liang ini. Kalau dari map ya. Panjangannya lumayan lah ya. Kalau di Wilayah-wilayah begini Nuansa 17-an Sama lah kayak Sama lah kayak Daerah gue gitu Nuansa 17-an Atau gak Nuansa lebarannya tuh Masih berasa Tapi kalau daerah-daerah begini Yang agak-agak Jauh ke dalam masuk Lebih berasa aja gitu Lebarannya Terus 17-an Agustusannya Pokoknya Acara-acara besar negara gitu Atau gak keagamaan Lebih ajib lah gitu Cuman disini banyak buat Poldur-poldur kecil gitu Jadi kita Apa ya Mau sedikit speeding tuh Mikir-mikir Gak bisa bablas Was-was-was aja Kecuali kalau motor Motor thrill lah ya Baru udah tuh Bablas aja Babat aja Kalau motor Matic begini Gak bisa Motor Matic Motor bebek Motor Sport Gak bisa Mesti kudung Mesti kudung rem Oke John Setelah lurus Tadi di belakang Arah dari Rumpin Ini kita udah ketemu Perempatan ya Pasar Dewi Liang Kelurus Ke kiri tuh Ke Bogor Nah tembusannya tuh Disini Kita ke kiri Nanti Ketemu jalan rayanya John ya Bisa ke arah Mana Bisa ke arah Citorek Bisa ke arah Bogor Kota Bisa ke arah Pemijahan Nah disini John Asik juga sih Lewat track tadi tuh Nanti Gue tunjukin Di depan John Jalan rayanya Kayak gini John nih Jembatan Sungai Oke John Ini gue udah Di depan Jalan raya Bogor ya Lewi Liang nih John ya Ini ke kanan Itu bisa ke arah Citorek John ya Terus aja Bisa ke arah Ciantan juga Kekiri tuh Bisa karena Bogor sama Bogor kota John ya Ini gue mau ngambil Ke kanan ya Oke John Sampai disini terus Perjalanan gue Sampai ketemu Di perjalanan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax